Halo, ketemu lagi. Hari ini mau sharing tapi agak banyak sedikit karena ini susah buat dirangkum dalam beberapa menit. Jadi lebih panjang sedikit. Tapi semoga bisa bermanfaat dan berguna. Hari ini mau ngomong soal marah. Boleh gak ya? Well, sebelum kita ngomong boleh apa enggak. Pertama, marah harus melibatkan dua pihak. Yang satu yang dimarahin, yang satu yang marah-marah. Kalau cuma yang dimarahin aja, merasa dimarahin, tapi gak ada yang marah, ini mesti diperiksa ke psikiater. Atau yang punya yang marah-marahnya aja, tapi gak ada yang dimarahin sebenarnya. Nah, ini juga termasuk kategori gila. Jadi mesti ketemu nih, mesti ada dua. Dan setelah itu, kalau ada dua, kita mesti cek yang selanjutnya. Pertama, masalah marah urusan perasaan atau hati. Yang kedua, marah karena tanggung jawab. Nah, marah karena urusan perasaan dan hati, itu adalah marah yang bisa menimbulkan efek yang besar sekali. Efek yang fatal sekali. Efek yang hancur gitu. Maka, pernikahan hancur karena urusan perasaan udah ke bawah-bawah. Orang bisa bunuh, mencuri, bisa macem-macem, bisa dedam dengan luar biasa itu karena dia marah karena udah masuk ke perasaan, areal perasaan dan hati. Nah, tapi yang kedua, marah karena tanggung jawab. Ini marah yang gini loh. Lu merah kalau marah. Pertama, kita lihat guru juga masih parah kepada murid, kalau nggak nyelesain tugas ya dimarahin lah. Bagaimana? Suami boleh kemarah sama istri? Boleh. Tapi kalau marahnya masuk ke perasaan, efeknya hancur. Tapi kalau marahnya sekitar tanggung jawab, harusnya bisa menerima dan bisa diperbaiki. Sehingga solusi lebih gampang diketemukan. Jadi bagi yang marah sama yang bagi yang dimarahin, mesti ngerti. Ini marah soal tanggung jawab. Ini hati nih. Nah, kalau hati, bahaya meledak. Tapi kalau soal tanggung jawab, ya tanggung jawab. Efek kerusakannya lebih kecil. Nah, sepanjang yang diomelin sama yang marah ini ngerti, bahwa ini soal apa nih marah? Marah soal apa nih? Gitu. Nah, itu bisa, bisa meredus akan efek kehancuran. Gitu kan. Nah, jadi, kalau, kalau, yang diomelin ini, ngerti, oh ini lagi bahas tanggung jawab aku yang miss. Dan dia mesti jaga supaya apa? Supaya itu nggak masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, lebih ribet nanti gitu. Oh, ini tanggung jawab. Tanggung jawab aku yang sedang lagi diomongin, yang sedang lagi diomelin gitu. Nah, sepanjang itu ketemu antara yang marah. Yang marah juga sama nih. Dia mesti ngerti bahwa kalimat yang keluar itu mesti kalimat tanggung jawab. Bukan kalimat nyerang ke hati dan perasaan. Contohnya gini, kenapa sih itu nggak selesaikan? Bisa dong diselesaikan gitu. Atau gini, wah ini udah jam kayak begini, masa masih delay pekerjaannya? Bisa gitu. Tuh, ini kan bisa dong. Harusnya ini bisa. Kalau nggak ngerti, tanya dong. Nah, itu kan areal tanggung jawab. Tapi kalau sudah main areal perasaan atau areal hati, yang marah bisa bilang begini, lo kenapa sih? Susah banget sih. Nggak ngerti perasaan gue. Nah, itu tuh areal-areal masuk ke perasaan. Udah mulai masukin antara tanggung jawab ke perasaan hati. Yang dimarahin juga. Bisa bilang begini, lo tegak banget ya. Lo tegak banget lo beneran. Sakit tau nggak hati begitu. Nah, itu artinya yang diomelin sedang masukin area yang tanggung jawab itu masuk ke hati. Nah, itu yang bahaya. Ini ujung-ujungnya kalau diterusin, cerai nih. Kalau di ujung-ujungnya diterusin, apa? Iya. Hal-hal yang lebih besar bisa terjadi. Nah, makanya sepanjang orang-orang yang terlibat konflik ini, terlibat marah ini, bisa maintain di areal tanggung jawab sebenarnya kerusakannya kecil. Dan cari solusinya juga lebih gampang. Kenapa? Karena nggak memperbesar masalah jadi masuk ke hati. Tapi areal tanggung jawab itu. Jadi, kalau kita marah-marah, pastikan marah karena tanggung jawab yang harus diselesaikan dan dibenerin. Bukan marah karena perasaan hati yang harus di entertain. Kalau untuk urusan hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hmm. Well, kira-kira itu yang mau disampaikan. semoga bermanfaat. selamat menikmati. Terima kasih.